Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sebanyak 6 unit jembatan di Mukomuko bakal diperbaiki pada alokasi pembangunan November 2023 mendatang. Perbaikan tersebut dinilai mendesak lantaran jembatan masih menjadi sarana penting di Kabupaten Mukomuko. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Penelitian Pengembangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Nofris Sahyadi mengatakan, dalam alokasi dana umum pembangunan tahun 2023, pihaknya masih memprioritaskan perbaikan sarana jembatan mengingat infrastruktur tersebut masih menjadi kebutuhan mendasar di Kabupaten Mukomuko. Antara lain masih sering ditemui kerusakan jembatan terutama pada lantai yang berbahan dasar kayu. Perbaikan selanjutnya yakni penggantian lantai yang semula kayu menjadi pelat besi atau baja, sehingga diyakini akan lebih tahan lama. Nofris mengungkapkan terdapat 6 unit jembatan yang akan diperbaiki yakni jembatan Lubuk Sanai, Selagan Raya, Pondok Lunang, Teramang Jaya, Retak Mudik, dan jembatan Malin Deman. Tahun 2023, prioritas daerah itu yang pertama infrastruktur jembatan. Nah, prostruktur jembatan, penggantian lantai-lantai jembatan yang selama ini dari kayu, kita prioritaskan untuk diganti ke pelat besi. Itu ada beberapa titik yang ruas-ruas poros dan melakukan prioritas. Noftri menambahkan perbaikan tersebut menghabiskan dana alokasi umum pemerintah pusat, di mana realisasi pengerjaan rencanakan bulan November 2023 mendatang. Sementara untuk jembatan Silanda yang kondisinya terputus, tengah diupayakan melalui Kementerian PUPR. Mengingat dana yang diperlukan untuk membangun jembatan tergolong besar yakni 7 miliar rupiah. Dari Kepupatan Muku-Muku, Didi Irawan, TVR Wulu melaporkan.